Intro Imlek, hari besar bagi warga etnis Tionghoa ini, tahun demi tahun, begitu meriah dirayakan. Bagi etnis Tionghoa yang terkenal ulet dan pekerja keras, Imlek adalah hari agung untuk mensyukuri limpahan harta yang didapat. Dan segi yang didapat juga tidak segan-segan mereka gunakan untuk perayaan Imlek agar semarat dan megah. Tapi di balik kemegahan dan keceriaan Imlek, bagi kebanyakan warga Tionghoa, ada kisah lain yang tak boleh luput dari pandangan mata. Mereka yang menyembuh Imlek dengan serba keterbatasan. Assalamualaikum, jumpa lagi dalam topik kita edisi Senin 23 Januari 2012. Bersama saya, Eva Hairunita. Pemirsa sebelumnya saya ucapkan kompisasi ataupun selamat Imlek bagi Anda yang merayakannya. Nah, pemirsa tentunya Imlek memang tidak lepas dari warga Tionghoa yang sedang bahagia merayakan datangnya hari tahun baru Imlek. Nah, bagaimana dengan mereka yang merayakan hari tahun baru Imlek dengan keterbatasan? Tapi kita kali ini akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pasang seluruh hidupan warga Tionghoa dan juga seperti apa pun siapras mereka yang patut kita turun. Tampak reot, kubuh, dan pengap. Bangunan ini lebih pantas disebut gudang. Tapi siapa sangka, saat kami dekati terlihat penuh dengan perabot rumah dan beberapa kursi reot. Ukurannya yang hanya sekitar 5x5 meter, tempat ini dihuni 5 orang, seorang ibu bersama keempat anaknya. Bawang anak, wanita tegar ini tengah berbahagia menyambut iman. Meski serba kekurangan, selalu jalaninya. Sama Argo Raga sendiri, ada mama, ada papa, semua juga fungsi sama papa. Papa sekarang udah namanya fungsi, pacoy sama papa. Nah, pak, saya udah lama juga nggak, saya ada telepon sama papa fungsi, tapi saya nggak tegar sama papa, saya bukan nama pula. Merayakan Imlek dengan serba kekurangan menjadi hal biasa sejak bom Ana bersifah dari sang suami, lantaran kekerasan yang kerap di alaminya. Saya anaknya 4, laki 1, mumpun 3. Saya yang dulu dagang sama anak. Nomor 2, yang gede sekolah. Yang kecil masih edeng. Dini aku kabur, tapi nggak pernah pulang kasih anak-anak uang jajan nggak pernah. Uang sayur juga nggak pernah. Uang, uang, apa nggak pernah. Saya bilang, anak-anak mau ikut bapak nggak. Nggak mau ikut bapak, ikut mama aja katanya. Rumah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat yang dibangun dari Triplek dan Seng Bekas ini, kadang tak bisa menahan air dari rawa dan kolam yang tepat terletak di belakang rumah. Hampir setiap hari, sebagian rumah yang hanya berukuran 5x5 meter ini tergenap air. Bukan rumah saya, saya lumpang di sini doang. Dikasih lumpang ini. Tanah ini bukan tanah aku, tanah orang. Dan saya suruh si Inci itu suruh tempatin di sini. Tak ada tangis dan keluh saat Bong Ana berputur kepada kami. Padahal bertubi-tubi ujian menghampirinya. Bahkan di saat pekerjaannya sebagai kulit cuci dan pengait tanpa plastik sudah cukup, ia tetap bisa memutar otak. Sejak satu tahun lalu, Bong Ana memutuskan membuat susu kedelai untuk dijual. Saya kan yang dulu cari sampah, simpan duit dikit-dikit. Saya ada modet yang satu, saya dijual. Dijual, sayangnya ini. Saya bilang, papaknya nggak kasih duit aku modet, saya cari duit modet sendiri. Saya jualnya pego. Pego saya kasih modet, belinya 130. Saya bilang, sisanya untuk beli untuk makan. Saya bilang. Susu kacang. Susu kacang. Setiap hari, Bong Ana menjual sekitar 50 bungkus susu kedelai buatannya. Dengan harga 2.000 rupiah per bungkus, Bong Ana mendapatkan keuntungan sebesar 30.000 rupiah per hari. Uang inilah yang ia gunakan untuk menghidupi dan menyekolahkan keempat anaknya. Untuk bisa berkumpul dan bersilaturahim dengan keluarga besarnya di Puntianakta. Saya ingin pulang, tapi nggak bisa pulang, mereka anak-anak nggak libur. Tapi saya ingin, udah bapak tahu, aku di sini udah 17 tahun, nggak pernah pulang. Bagi Bong Ana, berdoa dikelenteng dan makan bersama anak-anaknya adalah kebahagiaan tersendiri di saat imlek. Yang masaknya ada duit, yang masak daging, yang nggak ada duit, ayam doang. Tak ada lampion, bola-bola naga, siapan gantung, apalagi patung-patung. Yang sanggup dibelinya hanyalah stiker merah bertuliskan huruf kanji, yang berarti hop atau rejeki, sebagai lambang doa untuk meminta rejeki di hari imlek. Kini Bong Ana hanya bisa berharap dengan menyekolahkan keempat anaknya kelas. Mereka bisa bekerja dan membantu kehidupan keluarga. Merayakan imlek di tengah keterbatasan juga dialami sejumlah warga keturunan Tionghoa di Kampung Malang yang masih berlokasi di wilayah Cengkare, Jakarta Barat. Meski sejumlah rumah warga kerap terendam banjir saat imlek, namun perayaan kecil tetap dikelang. Imlek berhiaskan banjir sudah menjadi hal biasa bagi warga Kampung Malang Cengkareng yang mayoritas keturunan etnis Tionghoa. Sore itu, saat saya mengunjungi Kampung Malang, sejumlah warga terlihat antusias menghias rumahnya untuk menyambut tahun dalam imlek. Tiba di Kampung Malang, daya langsung disambut Pak Endek, salah satu toko masyarakat yang hingga sini masih menggunakan pakaian hati alam pendekar ketawi, Titu. Sudah berapa waktu, Pak, oleh Kampung Malang ini? Kalau menurut sejarahnya sudah puluhan tahun, tidak turun-menurun di sini, termasuk saya juga turunannya gitu. Atlet ini? Atlet ini ya. Ini memang lagi banjir atau gimana, Pak? Ya, kalau banjir mah dari tahun 1993, Bu. Dari tahun 1993? 1993 sudah banjir selama perumahan ini dibangunannya. Jadi, Bapak ini awalnya dulu moyangnya keturunan Tionghoa? Tionghoa asli ya. Saya turunan Tionghoa asli. Terus kemudian baru mulai berbaut? Ah, berbaut. Nah, ini biasanya kalau teman-teman kayak gini, warga negini, apa aja Pak perayaannya? Ya, perayaannya datang ke rumah-rumah gitu kan. Ya, kalau... Ya, iya, menghiat. Pak Andes juga menunjukkan salah satu rumah warga yang masih memiliki meja abu. Sebuah meja yang digunakan untuk berdoa dan meletakkan abu lelukur yang sudah meninggal. Jadi, ya, benar-benar ya Pak ya di sini. Kalau perayaan indeks, kalau kebetulan lagi hujan, berarti ya dalam keadaan banjir seperti ini? Ya, seperti ini, Pak. Bahkan lebih dari ini. Banjir yang melanggar Kampung Malang, Cengkareng, Jakarta Barat, juga terjadi lantaran pembangunan perumahan mewah yang bersebelahan langsung dengan wilayah Kampung Malang. Jika di perumahan mewah yang kebanyakan dihuni etnis Tionghoa merayakan Imlek dengan Pes Tamriah, warga keturunan Tionghoa Kampung Malang ini merayakannya dengan keprihatinan. Sore itu, di Kampung Malang, sejumlah warga terlihat sangat asusia menihias rumah-rumah. Meski masih ada beberapa rumah yang masih tergenang banjir, tapi sejumlah pernak penik Imlek tetap mewahiasi. Dari 97 keluarga di Kampung Malang, mayoritas keturunan etnis Tionghoa. Bahkan, menurut Pak Ndeh, yang juga menjadi kepala RT, di lingkungannya saja ada sekitar 15 keluarga. Semuanya masih memiliki hubungan darah. Mereka juga keras merayakan Imlek bersama, meskipun ada beberapa warga yang sudah memeluk agama Islam. Warga keturunan Tionghoa di Kampung Malang, Cengkare, Jakarta Barat memang sudah lebih dari 3 generasi. Namun, tradisi-tradisi dalam perayaan Imlek masih mereka jalankan. Bahkan, menurut Li Chowui, seorang tokoh masyarakat Tionghoa, di sekitar Tangerang, termasuk wilayah yang masih berdekatan seperti Jakarta Barat, banyak dihuni inaknis Tionghoa. Menurutnya, keberadaan mereka sudah lebih dari 8 generasi. Tangerang, itu adalah tanam petanian Jawa yang dibawa oleh orang Cines yang paling murid, paling sedikit 8 generasi yang lalu. Maksudnya, mungkin ya 600-700 tahun yang lalu. Dulu itu namanya Siatang, pelabuhan itu yang ditanggelang di Banten, pelabuhan Banten. Lewa itu yang Pulau Seribu, kalau masih menguliskan krisis. Itu dari tahun lalu, diorang juga temperin ketak merah di pintu. Pertama, diorang tahu bisa tulis, bisa hok, tulis hok. Kalau bikin hok maksudnya, kenapa di Jekki? Di Kampung Malang, tradisi menyantap kue keranjang, manisan buah, dan pemerintian angpau saat Imlek masih berjalan. Sore itu, beberapa wanita juga terlihat menyajikannya untuk keluarga yang sedang menghias rumah. Menurut mereka, kue keranjang menjadi lambang kehidupan yang rukun dan damai. Angpau melambangkan kemurahan rejeki. Eplis Yohua kini sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Tak bisa dipungkiri. Banyak percampuran kebudayaan yang telah terjadi. Salah satunya, kesenian cokek. Coke, yang merupakan seni pertunjukan Betawi tempoh dulu, merupakan bentuk akulturasi budaya etnis Tionghoa dan masyarakat Betawi, yang pertama kali dikembangkan oleh puan tanah keturunan Tionghoa yang kaya raya. Aluran musik gambang romong khas Betawi dan gerakan tarian khas mandarin, membuat cokek mampu menarik penontonnya untuk ikut kegoyang, atau dikenal dengan istilah ngibing. Coke yang identik dengan Cina Peranakan, kumbu subur di wilayah Tangerang, Bantan. Bahkan kini dikenal sebagai tarian tradisional khas daerah Tangerang, yang menempati peran penting di setiap acara perkawinan. Acara kerap digelar di Balai Pertemuan yang dikenal dengan Rumah Kawin. Percampuran kebudayaan Tionghoa dan masyarakat perigumi menunjukkan, bahwa keberadaan masyarakat Tionghoa turut menjadi identitas bangsa. Menurut pengamat masyarakat Tionghoa, Benny Gestiono, etnis Tionghoa di Indonesia sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Leluhur orang Tionghoa Indonesia berimigrasi secara bergelombang, melalui kegiatan perniagaan. Peran mereka beberapa kali muncul dalam sejarah Indonesia, bahkan sebelum Republik Indonesia dideklarasikan. Tapi mungkin intensifnya sejak abad ke-13an lah. Kedatangan orang-orang Tionghoa ini dengan orang kulit putih. Jadi kalau orang kulit putih kan datang ke sini untuk eksplorasi, kemudian untuk berkolomin, menjajah, berkuasa di sini. Tapi kalau orang Tionghoa ini memang tujuannya untuk itu. Jadi dengan damai dan mendapat sambutan, welcome dari penurut tempat. Keberadaan masyarakat Tionghoa sejak ribuan tahun lalu penuh dengan sejumlah tradisi. Tradisi besar di Indonesia salah satunya adalah perayaan tahun baru Imlek. Di Indonesia, umumnya Imlek dirayakan sebagai perayaan lahirnya Konghucu tahun 551 sebelum Masehi. Dengan demikian, penanggalan Imlek dan Masehi berselisih 551 tahun. Jadi Imlek ini memang satu kontroversial ya. Orang bilang Imlek adalah pesa musim seni. Karena memang Imlek itu, tanggalan Imlek itu ya dipatok dimulainya untuk para petani di musim tanam. Tadinya Imlek itu, tanggalan Imlek ini berubah-rubah. Jadi berubah-rubah. Yang terakhir ini, kalau nggak salah Kaisar Han Selatan, ya dinasti Han Selatan yang mematok sesuai dengan ajaran Konghucu. Nah, ketika Han ini baru, ketika itu Konghucu udah menganjurkan, dia bilang ini mesti diganti. Diganti supaya petani lebih mudah nanti untuk musim tanamnya. Sehingga jatuhnya kan di bulan Februari. Kalender Imlek itu, Imlek adalah kalender berdasarkan hitung pukaran di luar. Ada beberapa tradisi dalam perayaan Imlek. Di antaranya, tradisi kue keranjang, angpau, lampion, kembang api, dan yang paling terkenal, tarian barongsai, nagaliong. Kue keranjang yang bulat secara simbolis diartikan warga Tionghoa, agar keluarga mereka bersatu, rukun, dan bulat sekat menghadapi tahun baru. Lompion dan kembang api dipercaya untuk mengutir makhluk Nianshow yang berupa hawa jahat. Atraksi yang paling menarik, barongsai dan naga liong. Konon, naga adalah binatang lambang kesuburan pembawa berkah. Binatang mitologi ini, gambarkan memiliki kepala singa, bertaring serigala, dan bertanduk menjangan. Tubuhnya panjang, seperti ular. Bersisik layaknya ikan, namun memiliki cakar mirip elang. Singa, dalam masyarakat Tionghoa, merupakan penolak bala, simbol pembawa kebaikan. Dalam perjalanannya, perayaan Imlek tak selalu berjalan mulus untuk etnis Tionghoa di era Orde Baru. Perayaan Imlek mencari hal yang tabu. Antara tahun 1968 hingga 1999, Imlek dilarang dirayakan di depan umum. Melalui instruksi nomor 14 tahun 1967, Presiden Suharto melarang segala hal yang berbau Tionghoa termasuk Imlek. Padahal, masa Ode Baru, pergerakan etnis Tionghoa sangat terbatas. Karena ada kesawatiran, pemerintah di masa itu akan terulangnya kasus gerakan 30 September G30 SPKI. Tidak, karena pernah putus selama 30 tahun lebih ya. Sehingga generasi-generasi mudanya itu sudah putus. Jadi, spiritnya, jiwanya sudah lain. Tentu, artinya atau spiritnya sangat berbeda ketika generasi saya. Gitu loh. Misalnya generasi saya, itu sudah ditunggu-tunggu. Imlek karena kesempatan itulah kita mendapat pakaian baru. Terus kita dapat uang jajan lebih banyak karena kita dapat antal. Dan juga kita bisa makan enak ketika itu. Rumah juga kan dikapurin, dibersihin. Malah ada tradisi orang Tionghoa itu beberapa hari sebelum Imlek, itu nyuci ubin katanya, bersih-bersih. Kebebasan berekspresi warga keturunan Tionghoa mulai bergeliat di era Presiden Abdurrahman Wahid. Tahun 2001, Buzur mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967. Menggantinya dengan Inpres nomor 16 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur untuk mereka yang merayakan. Kemudian, di masa Presiden Megawati tahun 2002 hingga kini, perayaan Imlek menjadi hari libur nasional. Tak peduli mereka yang kaya ataupun yang miskin, semua bersuka cita merayakan Imlek dengan cara masing-masing. Bagi etnis Tionghoa, Imlek adalah mensyukuri apa yang ada dan menatap masa depan dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton!